Hai shalom anak-anak muda di waktu yang baik ini saya mau coba share tentang cantik yang sebenarnya sebab saya dapati banyak anak-anak muda anak-anak perempuan khususnya atau cewek yang merasa dirinya itu tidak cantik akibatnya jadi pesimis akibatnya jadi rendah diri bahkan bahkan tidak sedikit dari mereka akhirnya hidupnya tidak menjadi progres karena tidak percaya dirinya dia kurang di kesempatan ini saya coba berikan pandangan tentang cantik yang sesungguhnya yang sebenarnya dan aku percaya ini akan sangat diberkati nah kita akan membuka satu firman Tuhan kejadian satu ayat 26 kejadian satu ayat 26 dikatakan begini berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap ini di bumi Alkitab ini bilang firman Tuhan bilang bahwa kita dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan nah saya beritahukan dulu bahwa Allah itu mulia Allah itu mulia sangat-sangat mulia kalau Allah itu mulia berarti kita sebenarnya juga mulia kenapa bisa demikian karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan jadi gambar dan rupa Tuhan kita seperti Tuhan jadi kita mulia kita terhormat kita terpuji bukan dari make up kita yang gunakan bukan bukan-bukan tapi kita mulia kita terpuji kita terhormat karena itu status kita Hai itu jati diri kita tanpa dipoles tanpa di make up kita sudah mulia kita sudah terhormat kita sudah terpuji apa adanya tercantik apa adanya bukan berarti kita tidak mekti tidak make up bukan berarti kita kita tidak dandan artinya dandan atau tidak dandan dipuji atau tidak dipuji dihormati atau tidak dihormati kita sudah mulia apa adanya karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan manusia kita yang mempunyai pilihan itu ketika engkau anggaplah warna kulit kita ini sama ya tapi ada orang beranggapan bahwa warna kulit ini begini warna kulit ini begitu 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 orang bule kebanyakan mereka putih-putih dan mereka suka dengan orang Indonesia yang sawo mateng gitu loh nah tapi kita yang orang Indonesia suka dengan warna putih ada yang begitu jadi manusialah yang buat ukuran cantik dengan warna kulit ukuran cantik dengan model rambut dengan mata dengan tinggi badan manusialah yang bikin itu sementara wanita tidak bilang bahwa wanita itu sangat-sangat baik jadi Tuhan itu bilang sangat-sangat baik karena Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan begitu jadi jangan melihat dari apa kata orang apa kata dunia begitu identitas yang benar akan menghasilkan kehidupan ke depan begitu jadi seorang cewek-cewek yang menonton ini identitasmu segambar serupa dengan Tuhan kamu mulia apa adanya sebab engkau segambar dan serupa dengan Tuhan mulia engkau cantik apa adanya engkau cantik apa adanya inilah identitasmu bukan dari warna kulitmu bukan dari matamu bukan dari tinggi badanmu bukan dari gelarmu pokoknya cantik itu apa adanya kita itu identitasmu identitas yang benar akan menghasilkan kehidupan dan berkat yang luar biasa prinsipmu benar identitasmu benar kehidupanmu benar kalau salah identitasmu maka kehidupanmu akan salah saya sampaikan semua perempuan yang mendengar ini engkau cantik apa adanya engkau segambar dengan rupa Tuhan engkau adalah manusia yang mulia contoh identitas kita yang salah kita rasa kita gak cantik satu contoh yang saya berikan siapa Gideon pengiring gandum ya satu kali firman Tuhan datang firman Tuhan bilang Gideon pahlawan gagah perkasa Gideon bilang siapa aku ini aku adalah orang yang paling kecil identitasnya dia bermasalah nah kalau kita salah dalam identitas maka kita susah mengaminkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita so anak-anak cewek yang mendengar ini saya pribadi kamu itu cantik kamu cantik yang luar biasa kamu itu mulia apa adanya kamu itu terhormat itulah identitasmu jadi saya bagikan satu statement yang baik sekali yang bagus sekali saya berdoa ini untuk melekat dalam diri kamu ya statement ini berkata cantik itu adalah perempuan bukan laki-laki ya coba camkan baik-baik cantik itu adalah perempuan bukan laki-laki kalau laki-laki itu pasti ganteng jadi selama kamu perempuan maka kamu itu cantik selama kamu perempuan ya kamu itu cantik jadi kalau kamu perempuan jelas kamu cantik begitu tolong simpan baik-baik yang kamu simpan di lubuk hatimu yang paling dalam bahwa kamu itu paling cantik dan kemudian cantik yang berikutnya adalah bagi saya cantik itu yang sesungguhnya bukan bukan dari rupa firman Tuhan bilang eh bilang cantik itu melihat dari aktivitasnya terlihat dari perbuatannya jadi apa yang sedang dia kerjakan apa yang sedang dia lakukan itu yang menunjukkan kecantikannya dia sesungguhnya kalau dia produktif kalau dia bersosialis tinggi kalau dia suka menolong kalau dia suka membantu kalau dia suka memberikan masukan di alkitab bilang perempuan itu adalah menolong selama itu dia kerjakan menolong menolong aktivitasnya yang baik kegiatannya baik maka bagi saya perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang punya aktivitas kegiatan yang baik percuma hidung mancung mata bagus rambut tebel percuma gitu loh dia tinggi putih tapi kalau aktivitasnya gosipin orang fitnah orang terus maki-maki orang bagi saya kecantikan yang itu jadi model model karena apa ya kecantikan itu tidak punya nilai gitu loh tapi kecantikan yang sesungguhnya itu lahir dari perbuatan yang dia punya aktivitas dan saya berharap Anda punya aktivitas yang benar aktivitas yang membangun punya empati yang tinggi punya simpatik yang tinggi dan Anda suka membantu orang itulah definisi wanita yang cantik inner beauty-nya kelihatan dari dalam nah kalau karena hidung mancung warna mata rambut percaya sama saya ketika Anda menikah itu tidak melahirkan damai sejahtera itu tidak melahirkan sukacita itu tidak melahirkan kebahagiaan tapi ketika Anda menikah wanita yang cantik yang membuat rumah tangga mu damai sejahtera dengan dan sukacita bukan rupa kamu tapi karakter kamu kalau kamu jadi penolong membantu empati simpatik kamu murah hati maka ada damai sejahtera dalam diri kamu gitu loh tapi begitu kamu terpuruk suami takut pulang terus anak-anak takut sama kamu maka bagi saya mau semancung apapun mau setinggi apapun seputih apapun bagi saya dia gagal sebagai perempuan yang sesungguhnya sebab cantik itu perbuatan oke dan kemudian cantik itu cantik itu cantik itu adalah takut akan Tuhan ya apakah kamu takut Tuhan apakah kamu takut Tuhan mengasihi Tuhan kalau kamu mengasihi Tuhan takut Tuhan maka dengan otomatis organ di dalam tubuh kamu akan terpancar dari luar orang lain terberkati orang lain suka cita ketika kamu tidak datang sehari saja waduh orang itu bilang rindu sama kamu kangen sama kamu karena karakter kamu itu sifat kamu itu bagus karena kamu takut Tuhan gitu loh cuma yang membedakan adalah kita sudah tidak datang berbulan-bulan orang bilang puji Tuhan tidak ketemu dengan orang itu jadi beda ya mau semancung apapun hidungnya kalau begitu udah deh wanita itu paling jelek deh karena cantik itu adalah takut akan Tuhan apakah kamu wanita di sini yang mendengarkan ini takut Tuhan cantik adalah dia yang suka menolong dia suka menolong atau dia sering dikatakan sepadan kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia kata sepadan di sini bukan sama-sama kulit tinggi bukan sama-sama gelarnya S1 sepadan ini bukan karena suku bukan rasnya bukan kata sepadan di sini adalah saling tolong menolong saling menopang karena saya bilang hubungan yang sehat hubungan yang baik itu adalah saling menuntun saling membangun saling menolong saling menguatkan saling memberi semangat itulah sepadan so perempuan yang cantik adalah seperti firman Tuhan dia penolong bukan perong-rong so apakah anda punya gaya hidup suka menolong kamu adalah perempuan yang cantik yang sesungguhnya so ini yang boleh saya bagikan sederhana sekali perempuan yang cantik itu adalah statusmu oke yang kemudian cantik itu adalah perempuan bukan laki-laki kalau laki-laki ganteng kalau kamu perempuan kamu itu cantik oke yang ketiga cantik itu adalah perbuatannya aktivitasnya aktivitasmu benar kalau aktivitasmu membangun bersosial kamu adalah cantik yang sesungguhnya yang keempat cantik adalah takut akan Tuhan kamu mengasihi Tuhan kamu mencintai firman Tuhan kamu ikuti apa yang Tuhan mau kamu menyenangkan hati Tuhan ini ini adalah cantik yang sesungguhnya dan yang terakhir adalah cantik itu adalah penolong bukan perong-rong kalau kamu punya ini kamu adalah wanita yang paling cantik dan aku berdoa kecantikanmu akan terpancar bersinar sampai semua orang mempunyai damai sejahtera karena kamu karena semua orang suka cita karena kamu karena semua orang bisa bahagia karena kamu dan para perempuan dengarkan saya kamu cantik apa adanya itulah statusmu cantik adalah wanita cantik adalah perbuatannya aktivitasnya cantik adalah takut Tuhan dan yang terakhir cantik adalah penolong dan ini yang boleh saya bisa bagikan sharing kan intinya adalah semua perempuan kalau dia masih perempuan dia pasti cantik dan yang paling penting bukan hanya status perempuan yang cantik tapi keempat hal tadi itu yang paling penting aktivitasnya takut Tuhan penolong dan yang paling penting dia suka membantu empati tinggi berbelas kasihan itulah perempuan yang cantik Tuhan Yesus memberkati God bless you terima kasih terima kasih